Insaf, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Ibu Bapak dan Saudara-saudari terkasih, kita pada hari ini Jumat juga merayakan Jumat pertama Di mana kita berdevosi pada hati kudus Tuhan Yesus Permenungan Insaf, Inspirasi Sabda pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 Ayat 15 sampai dengan 19 Dan satu ayat nanti kita akan renungkan bersama sebagai permenungan sabda hari ini Mari kita hening sejenak Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan yang baik kami bersyukur atas anugerah dan rahmat yang kuberikan pada kami Sertai dan dampingilah kami dalam permenungan insaf hari ini Semoga permenungan kami ini memberi inspirasi untuk kehidupan kami Demi Kisus Tuhan dan pengantara kami, Amin Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19 Dan satu ayat yang akan kita renungkan berbunyi demikian Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasih aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasih engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Ibu bapak dan saudara-saudari Saya sangat tertarik dengan kata Sesudah mereka sarapan Tampaknya Yesus memperhatikan betul Apa yang menjadi kebutuhan Yang paling dasar dalam kehidupan manusia Yakni makanan Kita tidak munafik bahwa kita membutuhkan makanan dan minuman dalam hidup kita Tetapi sekali lagi Itu adalah sarana kebutuhan-kebutuhan manusiawi kita Undangannya adalah Jangan sampai Sarana itu menjadi tujuan Artinya Kita melupakan apa yang menjadi tujuan akhir dari seluruh pejaraan hidup kita Makanan dan minuman penting untuk kehidupan kita Sebagai manusia Dan Yesus telah memenuhi itu kepada para rasulnya Bahkan juga kita dengan rejeki yang kita terima setiap hari Maka ketika Yesus memberi sebuah pertanyaan Yang sangat penting kepada Petrus Jadi catatannya Sesudah mereka sarapan Kita juga begitu Kita bisa bekerja Kita bisa beraktifitas setelah kita sarapan Yesus juga bertanya kepada Petrus Sesudah sarapan Semangat Kehidupannya pasti berbeda Maka ketika Yesus telah memberi Apa yang menjadi kebutuhan mereka Kini mereka Ditantang Untuk hal yang paling besar Tugas perutusan Yakni Menggembalakan Dumba-dumba Yesus Hal ini juga penting dalam kehidupan kita Ibu bapak dan saudara-saudari Kita jangan sampai terbelenggu Pada hal-hal yang sifatnya sarana saja di dunia ini Dan kita Akhirnya juga melupakan Apa yang menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan Yakni mencintai Yesus Dan mengembalakan Dumba-dumba mereka Maka Kita diundang Hari ini Selain berdevosi pada hati kudus Tuhan Yesus Kita juga mohon rahmat Supaya kita punya Supaya kita punya Desermen of spirit Pembedaan roh Dan menempatkan setiap sarana Sebagai sarana Dan bukan tujuan Dan akhirnya Menempatkan tujuan akhir hidup kita Yakni mencintai Kristus Dan tugas perutusan kita Untuk mengembalakan Dumba-dumba Kristus Dalam hidup Bersama dengan sesama Maka mari kita mohon rahmat Semoga hidup tugas dan karya kita Senantiasa Dalam naungan dan berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga karya dan hidup kita Hari ini dan selanjutnya Dalam naungan kasih dan berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Ibu bapak dan saudara-saudari Ini kode kopi Laudato Si Mediakan kopi untuk saya Mari kita ngopi Dan Tuhan memberkati kita Dan kita tetap menjaga Protokol kesehatan Mencuci tangan Mengenjaga jarak Dan menggunakan masker Seruput dulu kopinya ya Berkat dalam